Intro Beginilah suasana saat Dr. Hamdan Zulfa, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memberikan kuliah umum kepada 300 mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi, Rabu Sore dengan mengusung tema dinamika dan permasalahan penegakan hukum di Indonesia yang digelar di Ruang Senat Rektorat Universitas Jambi Kuliah umum ini dipandu oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi, Dr. Helmi Kuliah umum ini diikuti oleh 300-an mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ketua Mahkamah Konstitusi Priode 2013-2016 Hamdan Zulfa mengungkapkan proses dan tahapan dalam pembentukan produk hukum perlu ditata ulang dengan kembali menggali akspek sosial masyarakat Dijelaskannya saat ini banyak produk hukum yang dihasilkan belakangan ini yang kemudian diganti baru diberlakukan 2 hingga 4 tahun, belum dipakai sudah diganti lagi Hal ini menunjukkan prosesnya harus ditata kembali Menurut Hamdan produk hukum yang terus berganti-ganti itu bisa menjadi presiden dalam penegakan hukum di tanah air Hamdan mengkritisi para ahli hukum yang terlibat dalam pembentukan produk hukum itu lebih menekankan legal struktur dan berpatokan hukum normatif Hal itu tidak lepas dari kecenderungan hukum yang ditetapkan bersifat vertikal dari atas ke bawah sehingga aspek sosial dan kebutuhan masyarakat akan aturan itu terabaikan Belum lagi derasnya arus kepentingan yang kerap menghilangkan sejumlah bagian produk hukum yang akhirnya menjadi titik lemah dari aturan atau undang-undang yang dihasilkan Jadi saya rekan-rekan kepada Pak Yusofa Utasoko untuk kembali kepada hukum yang berasal dari keperluan kita bangsa Indonesia yang memiliki tradisi hukum yang sudah sangat lama Jadi hukum yang sudah memiliki tradisi kebiasaan-kebiasaan dan keadaan-keadaan ini kondinaikan ke atas menjadi hukum legislasi Ini saya kira pokok yang paling penting Sementara itu Rektor Universitas Jambi, Joni Najuan, menyatakan kegiatan ini merupakan bagian dari pencerahan terhadap mahasiswa untuk mengetahui dinamika dan permasalahan penegakan hukum di Indonesia sehingga bisa melihat kelemahan apa yang perlu diperbaiki ke depan Joni Najuan berharap adanya penguatan kurikulum di fakultas hukum yang memungkinkan ada peningkatan pengetahuan dalam proses penyusunan produk hukum Tujuannya selain untuk meningkatkan wawasan para mahasiswa terhadap mahasiswa untuk memberikan kemahaman kepada masyarakat bahwasannya Muntas Jambi itu sangat peduli dengan persoalan-persoalan yang merupakan dengan penegakan hukum di Indonesia Saya akan percaya Bapak Dr. Hamdan Zulfa ini karena berpengalaman sebagai Ketua Mahkamah Kursi Republik Indonesia tentu dia juga mempunyai wawasan tersendiri baik di bidang akademiknya maupun di bidang praktisi atau terapannya sehingga ketika diberikan pelihumun itu akan mudah diserna oleh permasiswa hukum kita baik itu mahasiswa S1 hukum S2 hukum atau magister hukum magister perangkat keretan dan dokter ilmu dan bagi mahasiswa dokter ilmu hukum ini merupakan suatu separang partner bahwasannya para mahasiswa dokter ilmu hukum itu sebentar lagi juga akan menjadi dokter ilmu hukum sehingga dengan adanya kuliah hukum ini diharapkan mereka bisa membandingkan ilmu yang dimilikinya sehingga bisa melakukan sebuah benchmarking berhadap pemahaman di atas hukum itu sendiri dan bagaimana hukum itu mau diterapkan atau dilaksanakan jadi mahasiswa dokter ilmu hukum itu tidak hanya berpikir masalah law in law tetapi juga harus berpikir law in action jadi bagaimana hukum itu diterapkan dengan masyarakat jadi dulu seri junia putri cek tv melaporkan